Sebenarnya saya itu luka batinnya sebenarnya itu di awalnya itu karena papa saya gitu. Papa saya itu orangnya suka mukul dan bukan hanya mama dipukul, tapi kami semua gitu. Aku tuh pingin kasih sayang seorang ayah gitu, aku pingin dipuk, aku pingin digendong. Akhirnya aku mencari itu ke tempat lain. Di SMA aku itu mendapat pacar, dia itu seorang narkoba. Nah mau gak mau, aku pasti ikut sama seperti dia. Kenal dunia malam, hancur, seperti itu. Akhirnya aku disuruh pasrah dengan Tuhan gitu. Aku disuruh tetap pegang tangan dia gitu. Nah pas waktu aku kan pengen dipeluk tuh. Tapi tiba-tiba tadi aku didoain, aku merasa seperti aku di tempat yang terang, ada cahaya gitu kan. Seperti Tuhan meluk aku, disitu aku merasa Tuhan, aku gak sendiri. Tuhan kalau aku mau pulih, aku akan keluarkan ini Tuhan. Dan aku gak akan jalan ini lagi. Aku akan bebas dari sini. Aku akan keluar dari sini. Aku akan menjadi manusia yang baru. Dan aku mau menerima panggilanmu. Sesuatu terjadi, saat datang di antaramu. Ya, Retreat Feeling Movement Camp akan diadakan kurang dari dua minggu lagi. Jadi, yuk buruan daftar. Dan, Shalom Jemaah Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan Anda di minggu kedua yang sungguh luar biasa ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, tentu kami mengucapkan selamat datang. Dan apabila Anda mempunyai pertanyaan seputar kegiatan gereja, silakan menghampiri asir yang ada di dekat Anda. Berikut langsung saja kita saksikan Tanjik Duren Update. Berikut adalah beberapa kegiatan gereja ke depan. Untuk baptisan air, selalu diadakan setiap bulan, setiap minggu ketiga. Dan wajib mengikuti pengarahan baptis. Pendaftaran baptisan air satu minggu sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati! Terima kasih telah menonton!